Intro Pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 sampai 30 April 2022 mendatang Menurut survei dari Kementerian Perhubungan mengatakan Kurang lebih akan ada 85,5 juta pemudik di tahun 2022 ini Untuk itu, lonjakan pemudik akan terjadi Para penumpang mengaku memanfaatkan libur lebaran ini untuk mudik ke kampung halaman Dikarenakan 2 libur lebaran sebelumnya terdapat larangan mudik dari pemerintah Sejumlah peraturan khusus mulai diterapkan Mengingat kasus pandemi COVID yang belum usai Wajib vaksin COVID-19 masih menjadi syarat mudik 2022 menggunakan kereta api Mulai 20 April 2022 bagi pelanggan kereta api jarak jauh berusia 6 sampai 17 tahun Yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua Tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid tes antigen Aturan syarat mudik tersebut menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 49 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Surat Edaran Kemenhub No. 39 Tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian Pada masa pandemi COVID-19 tanggal 19 April 2022 Sementara itu, syarat mudik 2022 untuk penumpang anak berusia 6 sampai 17 tahun Yang baru divaksinasi dosis pertama Tetap diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR 3x24 jam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!